Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster Langkah pertama kita siapkan file-file-nya, file videonya, gambarnya di internal kita ya Lalu kita buka KineMaster-nya KineMaster-nya kita buka Nanti muncul seperti ini Klik tanda plus yang paling tengah, yang di lingkaran besar Pilih screen yang mana, kita pilih yang 16 banding 9 Ini cocok untuk screen Youtube ya Kalau yang 9 banding 16, itu nanti kalau di Youtube kejepit gambarnya Kalau 1 banding 1 biasa untuk Instagram dan seterusnya Kita pilih yang 16 banding 9 Klik Nanti muncul seperti ini, kita klik media Media ini adalah background Backgroundnya bisa warna, bisa gambar, atau foto, bisa video Dia ada di lapisan yang paling atas Kita klik media Ini saya kenalkan dulu dengan fitur-fiturnya Klik media Nah misalnya saya sudah menyiapkan tadi PowerPoint yang sudah saya rekam Menggunakan Pesturnya di komputer Nah ini dia Saya klik tadi Video PowerPointnya Lalu saya checklist di kanan Saya mainkan dulu Anak-anak sekalian Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis Pulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia Klik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita paskan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berarti dari sini Ini klik tahan Jangan di klik ya Tapi klik tahan Klik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah klik tahan Geser Cek list dulu Kita tandain dari Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi dari sini dia Nah sekarang mau kita potong bagian kiri Klik gambar videonya Videonya di klik Lalu klik gambar gunting Pangkas ke kiri Pangkas ke kiri playhead Sekarang kita play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada di lapisan pertama Jadi video ini Untuk background itu bisa warna Bisa video Bisa gambar foto Nah sekarang untuk green screen Untuk video gurunya Video gurunya presenternya gitu Yang Yang sudah dibuat Menggunakan green screen Artinya berbicara Dengan background Menggunakan kain hijau Nah itu jangan klik media Tapi kliknya lapisan Klik lapisan Nah di paling atas kiri itu Ada media Klik Nah tadi kita naruhnya dimana Di export KM Nah ini dia disini Coba kita checklist dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini suaranya Kejar-kejaran Hari ini kita akan belajar Suaranya kejar-kejaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Suara yang atas Video yang atas Kita klik Suaranya kita hilangkan Klik disitu Ada gambar Speaker Klik Nah disini ada Ada pilihan Suara Kita kebawahkan aja Nol Tadi 100% Kita pilih checklist Lalu kita play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hanya video yang ada di bawah Yang ada suaranya Hari ini kita akan belajar Tentang Semilu kit Nah ini gambar video ini Masih menutupi Menutupi Port point Oleh karena itu Kita perlu pangkas Klik Disini Di Videonya Kita kebawahkan Ini ada pemangkasan Klik pemangkasan Ini digeser Dikrop maksudnya Dipaspaskan gitu Dari atas Dari atas juga boleh dikit lagi Akhir-khirnya segini Lalu kita klik Ya atau oke Di pojok kanan atas Kita geser lagi Klik videonya Geser disini Mau kita kecilkan dulu Boleh Mau dibesarkan dulu Atau Terserah Mau Kain hijaunya Mau kita hilangkan Caranya Diklik Videonya Ini disini Kebawah Dikebawahkan Ada kunci Kroma Kunci Kroma Diklik Aktifkannya Diklik Dia muncul Seperti ini Ini tinggal Digeser-geser Ya Tinggal Digeser-geser Yang atasnya Sampai benar-benar jelas Bisa juga kita manfaatkan Kurpa Detail Geser-geser aja Kalau misalnya Warna hijaunya Belum hilang Kalau sudah Di checklist Kemudian Ini Jangan Ada di tengah Kita taruh Di Pojok Misalnya Disini Mau besaran Dikit juga Boleh Terserah Disini Kita Checklist Kita Iyakan Lalu kita Play Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak Sekali Hari ini Kita akan Belajar Tentang Seni lukis Nah Sebelum kita Praktek Kalian harus tahu dulu Seni lukis itu apa Kalian mungkin Sering melihat Seni lukis ya Ada-ada seni lukis Ada yang dibuatnya Pada kertas Ada yang Nah Ketika guru Mengucapkan Ada Seni lukis Yang dibuat Menggunakan kertas Kita boleh tuh Masukkan gambar Di layar ini Di belakang Misalnya gini Apa yang dibuatnya pada kertas Nah Pada kertas Disini ya Kita disini Lepaskan disitu Lalu kita klik lapisan Klik media Klik Cari gambar Gambar yang ada Gambar kertas Sini kali ya Mana nih Sini kali Nah ini sini Pada kertas Ini klik Tependekin Jangan panjang-panjang Karena hanya sebentar Ngomongnya tadi Kita ulangi Ada yang dibuatnya pada kertas Ada yang dibuatnya pada kertas Ulangi Nah pada kertas ini Dirapihin dulu nih Pada kertas Kira-kira disini ya Nah segini nih Saya cek list Selalu setelah Setelah dirapikan Selalu klik cek list Nah kemudian pada tembok disini Kita geser lagi Disini Pas ada gambar tembok Klik lapisan lagi Klik media Dimana tadi gambarnya Tembok Lukisan tembok Jadi kita harus menyiapkan dulu Lukisan tembok ya Mana lukisan tembok Ini hanya contoh aja Lukisan tembok Ya misalnya ini dah Ya misalnya lukisan ini Lukisan tembok kita besarkan Kita cek list Ini terlalu panjang Kita pendekan Klik Jadi yang kanannya Yang digeser dengan Telunjuk kita Kita paskan dengan Dibarangin dengan suara guru tadi Nah misalnya klik play Nah pada kanpas Kita geser-geser dulu Dipaskan dimana Kira-kira pantasnya Untuk menaruh gambar kanpas Klik lapisan Klik media Kanpasnya kita cari Ini ada kanpas Ini dia kanpasnya Ini kita pendekan Kita iya kan Coba kita klik Ada yang dibuat pada tembok Ada yang dibuat pada kanpas Pada keramik Nah pada keramik Kita paskan disini Kira-kira nanti kita taruhnya Garisnya Pada keramik Nah ini pada keramik Kita besarkan dulu Ini Jangan lupa Diatur komposisinya Biar kelihatan bagus Ini kepanjangan Kita pendekan Kita checklist dulu Kita play Nah pada kaca Klik lapisan Klik media Kesan kaca itu Mana lukisan kaca Ini ada lukisan kaca Jangan terlalu kecil Kita geser-geser aja ya Taruh disini Misalnya Kita checklist Ini kita pendekan Karena ngomongnya Hanya sebentar Tadi kaca tadi Nah kalau ini Susah begini Geser-geser aja terus Sampai benar-benar pas Kita checklist dulu Nah Sekarang bagaimana Cara memasukkan tag Misalnya ini Pada kertas Nah dibantu dengan tag Jadi pada kertas Ketika Garis ini lurus Dengan kertas Kita tambahkan dengan tag Bagaimana cara Masukkan tag Disini Klik lapisan Klik Huruf T Kertas Kita ketik Kertas Klik pilih Kertas gambar Boleh Terserah Kertas Misalnya mengedit Ini jangan Tertulis Kertas Misalnya harusnya kertas Ini dia Atas A Gunting Ada tanda Keyboard Klik disitu Kertas Kertas gambar Kertas gambar Kertas gambar Gambar Kalau mengedit ya Klik pilih Nah ini warnanya Masih terlalu Terlalu Tidak kelihatan Ini kalau menggeser-geser Tinggal geser pojokannya tuh Di pojok R Bawah Di gini-gini kan Mau seapa Ukurannya Mengganti warnanya Ada disini Kalau mengganti huruf Di AA Diklik Mau huruf apa Monoto Misalnya Kemudian Warnanya Ini ada di Samping gunting Ada tanda kotak putih Itu klik Warnanya Mau warna apa Misalnya mau kuning Atau biru Atau hitam Yang penting kelihatan Nah ini tuh Kita lihat Nah kertas gambarnya Tulisannya masih Kebablasan Kita klik Tulisan T Kita ginikan Sampai Seukuran kertas aja Kita kemarikan lagi Kita play Coba Ada yang dibuatnya Pada kertas Ada yang dibuat Pada tembok Ada Nah kita kesini kan Lalu kita klik T lagi Klik lapisan Klik T Tembok Lalu klik pilih Ini tidak kelihatan Kita ganti hurufnya Dengan warna kita Misalnya lukisan tembok Itu kan tembok Kita ganti dengan lukisan tembok Itu di Di atas AA Dan atas gunting Itu ada keyboard Nah Lukisan Misalnya Lukisan Tembok Klik pilih Kalau serasa Kebesaran Tinggal dikecilkan Di pojok Bawah K itu Digeser-geser aja Dengan telunjuk Nah kayak gini Klik OK Lalu klik OK Ini kepanjangan Dipendekin dulu Sepanjang Sepanjang lukisan tembok T nya Berikutnya Ini apa nih Kampas Nah coba Klik kita play Nah kita kasih tulisan Kanpas Nah kita kasih tulisan kanpas Klik lapisan Klik T Kita ketik kanpas Klik OK Dibesarkan Warnanya kita ganti dengan biru Biar kelihatan Ini kepanjangan Kita pendekin Kita coba dari Yang pertama Nah pada keramik Ini bisa juga kita copy Misalnya kita Dengan cara lain Ini tulisan kanpas Ini bisa kita copy Klik huruf T nya Kampas nya Klik ada titik 3 Di pojok Di pojok kiri atas Klik duplikat Klik ya Nah ini kita geser Klik tahan Bawa ke kanan Kenapa belum ke atas Karena masih sejajar Nah kayak gitu Kita pendekin lagi Karena kepanjangan itu Ini kita ganti nih Pada keramik Klik Papan ketik Keramik Pilih Klik oke Kita coba Ada kaca Ini kita Assalamualaikum Ini bisa kita copy tadi Klik Klik dulu Klik titik 3 di kiri atas Duplikat Nah ini kita ke atas kan Klik dulu Geser ke Klik tahan Klik tahan ya Jangan di klik Klik tahan Yang lama Pendekan Ulangi Klik tahan Agak ke kanan Biar dia Biar dia ke atas tuh Nah kayak gitu Nah ini kita Klik Kita edit Kaca Kaca Nah disini Klik play Nah kira-kira kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau misalnya Disini di depan Mau dipakein judul Itu kita kliknya Bukan lapisan Tapi media Jadi judul adanya Di Lapisan paling atas Media Misalnya warna ya Kasih latar Latarnya warna apa Misalnya ini Yang hijau boleh Hitam boleh Saya geser gitu Nah gitu ya Nah disini Mau kita kasih judul Ini kita cek list lo Nah lapisan Klik tag Media Pembelajaran Media Pembelajaran Klik enter Seni lukis Kelas Kelas 9 Semester 1 Klik pilih Nah digini kan Boleh Agak miring Boleh Bebas Bebas aja Yang penting Keren Media Pembelajaran Seni lukis Kelas 9 Boleh ditambah Dengan gambar Ilustrasi Nah misalnya Masukkan disini Klik Cek list dulu Klik lapisan Klik media Nah misalnya Ada lukisan nih Ya Buat ilustrasi aja Ini hurufnya Kealingan Hurufnya kealingan Ini bisa kemari ya Nah caranya Bagaimana caranya Supaya hurufnya Tidak kealingan Ini ada titik 3 Pindahkan Ke belakang Atau mundurkan Pindahkan ke belakang Nah kayak gitu Pindahkan ke belakang Coba kita lihat Ada mundurkan Majukan Jadi untuk lapisan-lapisan ini Kita pilihnya Pindahkan ke belakang Sehingga tulisannya Akan muncul Lukisannya bisa penuh Disini Tinggal digeser-geser aja Sama kita Kalau misalnya Pengen ada lukisannya 2 atau 3 Ini kita miringkan dikit Boleh Disini Sudah ada satu lagi Misalnya Klik checklist dulu Klik lapisan Klik media Misalnya ini Ini seperti tadi Sama Klik titik 3 Mundurkan Nah kayak gitu Mundurkan Dipilih Kemudian gambar ini Biar cukup panjang Dikemarikan Tuh Dikeser Ini juga sama Judul yang lama-lama Misalnya 5 detik Atau 4 detik ya Jadi jangan lama-lama Ini kita geser Dikemarikan Hurufnya juga sama Kita geser Sepanjang ini Terus kita kepengen Ini di awal-awal kan gini Klik play Nah ini hurufnya Pengen Pengennya bergerak Ada animasinya Kita klik aja disini Klik Disini animasi masuk Misalnya Klik Misalnya Pop Nah kayak gitu Boleh Mau berapa lama Berkedipnya Datengnya Tinggal dipilih Semakin kemari Semakin cepat Semakin kemari Semakin lambat Kalau mau mudar Kayak gini Geser ke kanan Geser ke kiri Ya Lalu kalau udah cocok Di checklist Kita play dulu Nah seperti ini Bisa juga disini Kita potong nih Kita potong Hurufnya Kita klik Ada gunting Kita bagi dua Bagi di playhead Namanya Klik Nah ini kita ganti Animasinya Misalnya Berkedip Atau denyut Atau grogi Air mancur Jadi tinggal Tinggal pilih Jadi tinggal pilih aja Nanti Ada mengambang Ada melayang Nah kira-kira nanti Denyut aja lah Nah misalnya kayak gini Terus ini sepi banget Nggak ada musiknya Ini caranya Taruh disini Ini ada audio Audio disini Audio Nah audio Nah audio ini Harus kita siapkan Dan kita rename Jadi kita inget Namanya Nama lagunya apa Kalau enggak Nanti dia Lagunya itu Berupa Nama file nya Seperti ini nih Per Titik satu Per titik satu Ini bagaimana caranya Kita harus Apal Berapa detik Berapa menit Berapa detik Kita ingetin Lagu yang kita siapkan Untuk background itu Kalau disini Per-per Itu kita lihat Di pojok kanan Di sebelah kanan Berapa menit Berapa detik Dia nyocokin Begitu Tapi kalau sudah Direname Kita misalnya Nah kalau saya sering Pakai ini Karena Kalau bisa Suara ini Suara musik Background Itu jangan Sembarangan Ngambil-ngambil Punya orang Nanti kalau kita Taruh di youtube Kita nanti akan Di blacklist Terkena Hak cipta Ya terkena Hak cipta Jadi kalau bisa Bikin aja Musik yang Belum pernah orang buat Tapi enak gitu Ya Tapi enak Punya khas sendiri Kalau saya ini Minta tolong Sama orang Akhirnya begini Musiknya misalnya Klik Instrumen youtube Ya Cek list dulu Muncul Seperti ini Kalau udah cocok Klik tanda plus Klik tanda plus Nanti muncul Kayak gini Coba kita play dulu Kita checklist dulu ya Pojok kanan atas Lalu kita play Musik Nah Kita lihat Nah Begitu Narasumbernya ngomong Itu musik Jangan nyaring-nyaring Kita kataskan dikit Kita potong nih Kita klik dulu Kita potong Ada cari gambar gunting Di ini Geser-geser-geser Ada gambar gunting Bagi di playhead Bagi dua ya Kiri kanan ada Tuh Kayak gitu Klik disini Terus klik lagi disini Suaranya harus kecil Kalau musik background itu Klik Gambar speaker Ini kita kebawahkan 20% aja Atau 28 25 lah Misalnya boleh Suka-suka kita aja Kita lihat Kita lihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena sekalian Hari ini kita akan belajar Tentang Sebelum kirim Jangan 100% Suara Gurunya ini boleh dibesarkan Misalnya klik disini Ya Kurang nyaring Misalnya klik tanda speaker Ini kan baru 100% tuh Kita keataskan Kalau 200 boleh Ya 150 Jadi tergantung kita maunya Kita cek Ini kita coba 200 Klik checklist Kita lihat Lagunya ini Kalau kelebihan Kita potong Nih Jadi video udah selesai Musik masih main Kita potong Klik Video juga gitu Ya Gambar Cara motong Kayak gini Klik dulu Lalu Cari gambar gunting Pangkas Ke kanan Jadi sebelah kanan yang hilang Pangkas ke kanan Playhead Kalau pangkas ke kiri Playhead Sebelah kiri yang hilang Kita klik Pangkas ke kanan Playhead Klik Nah itu Sudah hilang Coba kita Checklist lagi Ayo kita play lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikasih nama gurunya Ya Dikasih nama gurunya Misalnya disini Oleh siapa Gitu ya Nah Kayak tadi aja Klik lapisan Klik kurup T Nah Klik Pilih Taruh aja di bawah sini Terus ini Ini kan subhani disini Terlalu pendek Coba kalau kita Nggak ini Dia Hilang sendiri Hilang sendiri Ini supaya ada terus Kita klik sini Kita kemarikan Klik checklist Bagaimana kalau misalnya disini Di pojok kiri ada logo sekolah kita Ya sama aja kayak tadi Klik lapisan Klik lapisan ya Klik media Kita cari logo sekolah Mana nih logo sekolah ini kali ya Logo sekolah Kita checklist Dimana adanya itu di logo sekolah Lapisan Media Logo sekolah Yang ini kali Nah ini dia logo sekolah Kita klik disini Ini kita panjangkan nih Sini nih Boleh logo ini tampil Sampai video ini habis Caranya ini kita Geser terus Sampai habis Sampai sini Nah kita lihat Nah kita lihat Logo sekolahnya Ada terus Sampai video ini berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMPN 14 SMPN 14 Depok misalnya Pilih Kita kebawahkan disini Kita paskan disini ya Kita kecilkan Taruh disini Nah ini juga Tulisan Subhan SMP 14 Depok Kita Mentogin sampai Video ini habis Tuh Kayak gini Nanti yang bawah akan menyesuaikan Klik disini Coba kita play lagi Nah logonya Kalau bisa Jangan diem aja Logonya Misalnya kita klik logonya Kita kasih Ini tadi kita kecilkan ya Jangan terlalu besar Ini ada animasi Ada animasi masuk Boleh Pop Atau Memudar Atau Ya Memudar Misalnya Kita Checklist Kita klik lagi Animasi keseluruhan Ini di bawahnya Klik Misalnya berkedip Ya Biar ada perhatian Atau denyut Kayak gini Boleh Kalau udah cocok Ya Nah misalnya Sampai sini Berdenyut Dari sini kita ubah Kita potong bisa nih Kita gunting Kita bagi di playhead Kita checklist Terus Seapa Kita gunting lagi Kita bagi Dua Nah yang ini Animasi keseluruhannya Kita ganti Misalnya dengan ring Mengambang ya Misalnya kayak gini tuh Boleh Yang ini kita pindahin kemarin Juga boleh Ini kita checklist dulu Nah Yang penting kita udah Udah motong tuh Tadi Nah jadi Yang kiri Yang tengah Dia ada di kiri Yang itu ada di kanan Kita kemarin lagi Klik Lihat logo nya Tadi setelah kita potong Kita ubah Animasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada di sebelah kanan Ketika kebesaran Kita klik Kita kecilin lagi Kita kecilkan Nah disini Nah disini ada lagi disana Atau mau dirubah lagi Ini nya Animasi nya Misalnya Grogi Nah misalnya gitu ya Klik Checklist Kita pindahin lagi Nah tulisan media pembelajarannya Itu mau dikasih Hirama gak misalnya Mengembang misalnya Nah biar bergerak Atau melayang Atau memampatkan Pusat berlawan Jadi coba-coba aja Kalau hujan Tidak mungkin Kurang jelas Melayang Checklist Klik lagi Diklik play Nah ini Mana tadi tulisan subhan Nih Tulisan subhan Jangan terlalu Kesini Warnanya coba diganti Dengan jenis hurufnya Juga boleh diganti Klik A Disini Misalnya hurufnya ini Dencing script ball Klik checklist Itu kayak gitu Mau dikasih irama gak Kasih aja irama Keseluruhan Misalnya berkedip Nah kayak gitu Klik checklist Klik play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanan sekalian Ini tulisan subhan Kurang ke kanan dikit Kita geser Nah klik disini Mau diganti gak warnanya Misalnya warnanya kuning Boleh-boleh aja Jadi suka-suka kita Mau dikasih irama Ini masih keseluruhan Berkedip Perdenyut aja Checklist Klik play Klik play Panah ke atas Klik Untuk diekspot Mau yang mana Misalnya Ini bisa digeser-geser Mau 720 Mau berapa Kita kualitasnya Ngerendah aja 720 Misalnya ya Ini biarkan 30 Jadi semakin besar kemarin Semakin besar ukuran videonya Kita Yang rendah aja Misalnya export Kalau udah selesai Klik export Lihat Disini Kita close Lalu kita masuk ke Gallery Lalu ada export Ini ada export Nah ini dia Tak berjudul Bisa kita Atau kita play aja langsung Play Ini hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh